Intro Mantan pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Debbie Susanto ungkap alasan pilu yang diduga menjadi sebab Misli Christine Bandasso terdekadasi dari BBSI Diketahui, pebulu tangkis di pelatnas BBSI Adnan Maulana dan Misli Christine Bandasso menjadi salah satu harapan di sektor ganda campuran tanah air Terakhir, Adnan Maulana dan Misli Christine Bandasso bisa mempersembahkan medali perunggu besta olahraga Asia Tenggara SEA Games tahun 2021 lalu Selain itu, Adnan Maulana dan Misli Christine Bandasso juga pernah meraih kelari dua BWF Euro di usian Open 2019 serta meraih Honor Up, Hederabad Open 2019 dan Indonesia Master tahun 2019 Sayangnya kiprah mereka sempat terhenti usai Misli Christine Bandasso mengalami gedera di pinggang di ajang Indonesia Master tahun 2022 Saat itu, Adnan Maulana sempat bergontak ganti partner dan berujung dengan Nita Pilona Marwa Sementara Misli Christine Bandasso fokus menjalani perawatan atas cenderanya 7 bulan berlalu, Misli Christine Bandasso datang dengan kabar mengejutkan di mana pebulu tangkis berusia 24 tahun itu terdekretasi dari BBSI pada awal 2023 Misli Christine Bandasso tidak masuk 92 atlet yang dipanggil BBSI berdasarkan surat keputusan resmi dari BBBBSI Keputusan BBSI yang mendekredasi Putri Syarikah pun tak pelak membuat badminton lovers Indonesia tergedut Hal itu harus diakui karena minimnya update BBSI soal cedera yang dialami dari Misli Mantan pebulu tangkis ganda campuran Indonesia, Debi Susanto, lantas datang dengan fakta miris tentang kemungkinan alasan Mesli Christine Bandasso didedekredasi oleh BBSI Pernyataan Debi Susanto soal kondisi Misli Christine Bandasso tersebut diungkapkan dalam Vodkat Jabret Media TV episode 2026 Awalnya, Papam sebagai host menanyakan masalah promosi dan dekredasi BBSI yang sedang ramai di media sosial Salah satunya, Misli Christine Bandasso, yakni partner Adnan Maulana Yang kemarin lagi ramai kan soal dekredasi dan promosi Ini banyak banget di sosmed menanyakan beberapa pemain didekredasi, misalnya Bandasso, tanya Papam Ya, mungkin mereka BL ya pada mempertanyakan kenapa cedera harus dieliminasi Sementara yang kurang berprestasi masih dipertahankan, sambungnya Lantas, eks pebulu tangkis ganda campuran Debi Susanto sebagai salah satu bintang tamu portals langsung menjawab satu persatu Mungkin kalau Misli ada kondisi khusus yang emang kayaknya lebih baik untuk dianggap genusin badminton Bahkan efeknya bisa lebih parah, ujar Debi Susanto Ya enggak lah, ya enggak sih, tapi kita tahu sebagaimana anak mix kan Ini cederanya kenapa, bahkan risikonya apa, sambung Debi Susanto Jadi sudah dipertimbangkan sih, jadi lebih baik stop Ya jadi atlet itu berat loh, ujar Debi Susanto yang mempertegas kemungkinan Misli Christine Bandasso mundur dari BBSI Pernyataan Debi Susanto soal kondisi Misli Christine Bandasso ini pun langsung jadi pembahasan badminton lovers di media sosial Menurut Debi, kondisi Misli ada kondisi khusus yang bikin dia enggak lanjut main badminton Karena kalau dia enjutkan bakal paha Ditulis salah satu BL badminton Indonesia Lantas bertebaran komentar pilu dari badminton lovers sembari memberikan semangat dan doa kepada Misli Christine Bandasso Yang merupakan partner admin maulana yang didegradasi dari BBSI Nah badminton lovers, mari kita doakan semoga keadaan Misli Christine Bandasso baik-baik saja Walaupun dia harus pensiun dini misalkan dari dunia puluh tangkis Tinggalkan komentar kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya Serta dukung terus channel ini dengan cara di like di komen dan subscribe Kalau nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari channel Sub indo by broth3rmax